Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayamers Dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tidak kekurangan segala sesuatu apapun Hari ini saya akan berbagi tips Tentang cara memandikan ayam kesayangan kita Seperti ini ya teman-teman Pertama-tama dimulai dari kepala dulu Kenapa dari kepala? Yaitu agar ayam merasa nyaman ya teman-teman Lalu kemudian di bagian leher Disisir seperti ini Dibasahi secara pelan-pelan Sampai merata Tidak perlu terburu-buru ya teman-teman Yang penting merata dan ayamnya nyaman Nah seperti ini ya teman-teman Ini yang memperhatikan adalah teman saya Dan setelah itu Kita kasih minum ya Teman-teman jangan sampai kena masuk ke hidungnya Ini bertujuan agar tidak dehidrasi saat diapar nanti Kemudian basahi sisi kanan Dari ayam ya teman-teman seperti ini Kita basahi Kita lap-lap secara lembut Juga bagian kirinya Seperti ini Habis itu kita sisir pelan-pelan ya teman-teman Seperti ini Agar merata Jadi Ayam teman-teman juga akan merasakan nyaman Ini yang teman-teman Pentingnya untuk memandikan ayam secara benar Fungsinya adalah Agar ayam selalu dalam kondisi yang bersih Dan yang kedua juga bisa menterapi ayam Agar ayam Napasnya Semakin panjang Ini ya teman-teman Disisir Sampai merata Sebelah kiri dan kanan Dari bagian tubuh ayam Dan untuk Yang terpenting ya teman-teman Jangan lupa Untuk bagian sayap tidak perlu Dikasih air Ya jadi Hanya Bagian tubuhnya saja Biar ayam tidak Terlalu kedinginan Nah seperti ini Lalu sedikit dipijat dengan lembut Juga jangan lupa untuk membersihkan Bagian bagian belakangnya Bagian dubur Juga bagian Pangkal Ekornya Nah Pasahi dulu Setelah itu Di Basuh pelan-pelan ya Juga Bagian punggung Ini juga sangat penting ya teman-teman Untuk memperlancar peredaran darah Jadi mengusapnya pelan-pelan saja teman-teman Agar Si ayam juga merasa nyaman Ya Seperti ini Dari helai demi helai Pelan-pelan Sampai ke bawah Dan usahakan Hingga rata ya teman-teman Untuk membahasainya Juga yang terpenting Di saat memandikan ayam Yaitu Teman-teman jangan sampai Memandikan ayam Dengan cara Disemprot atau diguyur Secara langsung ya teman-teman Jadi bisa menggunakan Sepon Seperti ini ya teman-teman Bisa didapatkan di Toko-toko terdekat ini Gampang mencarinya Untuk memastikan Untuk memastikan bahwa ayam Sudah basah merata Jadi kita bisa Mengulanginya sekali lagi Seperti ini ya teman-teman Agar bersihnya maksimal Yang perlu teman-teman Ketahui Di saat memandikan ayam Yaitu perlu ketelatenan Untuk melakukannya setiap hari Agar Ayam teman-teman semua itu Selalu dalam kondisi yang sehat Napasnya panjang dan bersih Dan yang terakhir Lakukan hal ini Kepada sayapnya Memijat Dan menariknya secara pelan Agar peredaran darahnya Semakin lancar Alhamdulillah Sudah selesai teman-teman Bisa kita langsung Abar Di tempatnya Semoga video ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Sesama pecinta ayam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayamers